yo guys welcome to my channel oke pada kesempatan kali ini saya akan memainkan game baru ya namanya castlecraft world war oke kita lihat gimana sih gamenya game ini berukuran 726 megabit ya totalnya ya oke kita langsung saja ini langsung ada tutorialnya ya ini kayak tower-tower gitu ya coba kita coba dulu oke kita buat tower disini ini kayak apa ya kayak fountain gitu ya kalau di game Dota itu ya oke ini suruh ngapain lagi oh ini buat pasukan tambahkan oke hunter oh suruh buat lagi suruh buat banyak mungkin oh suruh buat 6 hunter ini ya oke kita disuruh defend ya defend towernya ya yang di hit sama musuhnya terus kita nyerang ya ke tower musuhnya wow musuhnya tambah banyak sekali itu ya oke ini di upgrade towernya habis towernya di upgrade kita bisa memilih pasukan di tower tier tier 2 ya oke kita tambahkan naga nih kayaknya oke sumon ya oh sumon di atas ini kita langsung sumon 4 naga oh naganya naganya bawa senjata apa ini dua tangan nih naga dua tangan bawa senjata tuh kayak tongkat gitu ya senjatanya ya oke ini oh ini ada skillnya ini ya oke kita panggil hunter 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 naga kita bisa panggil ya ini blue blue gemnya yang di pojok sini regen terus ya kita panggil terus ya sampai habis ya oke oke menang menang oke kita dapet peti kayu kita buka saja nih mulai buka nunggu ya bukanya nunggu 3 detik apa sih isinya oke kita dapet hunter ya hunter nya naik tier gitu ya game nya ini sekelas ini ya class of clan ya kalau dilihat-lihat ya hampir-hampir mirip sih ini spesial oh gratis ini tokonya ya ada yang gratis ada yang bayar mata uangnya ini harganya dari 15.000 sampai 2 juta harga diamond nya ya komandan komandan bisa dibeli ya pakai diamond ini ada yang pakai ini ya apa ini gak tahu juga saya masih belum tahu ini diamond kotak-kotaknya harus beli pakai diamond ada paket season pass nya juga paket perayaan perilisan diskon 50 550 550 jadi 40.000 ada lagi nih ini kartu kartunya bisa dinaikin ya levelnya oke naikkan level oke nambah hp sama attack sama experience xp kastil 3 plus 3 kayaknya biayanya lebih mahal ya ini ya biaya manggilnya ya oke tier 2 oh belum bisa naik level ternyata tier 3 oke ini koleksi emoticon ini saya gak tahu juga dapatnya gimana nih dapatkan emoticon tambahan di toko oh ini harus beli di toko ya terus untuk ininya oh ini bisa pertempuran 1 VS1 atau tantangan ini guild terus yang ini operasi ada ya pertempuran pertempuran latihan pertandingan persahabatan oh ini bisa tanding ya sesama teman ya sama latihan taktik oke kita coba pertempuran 1 VS1 ya ini cari lawan ini lagi mencari lawan oke kita coba nur lawan nur kita oke kita buat ini ya dulu ya buat mana biar tower mana biar cepet nih yang biru-birunya nih terus kita buat tower aja lagi apa ini tower cam terus ngapain lagi nih ya buat cam lagi kah oke kita langsung panggil anak buah ya oke masih ada cedah waktunya buat manggil ada cedah jadi gak langsung oke kita panggil semua anak buahnya terus spam anak buah kita panggil terus semua anak buah kita ya jangan kasih kendor oke skill oke nice kandil terus nih masih ada mana nya kandil kandil oke towernya musuh tower musuh dikit lagi hancur nih ayo nice akhirnya hancur juga tower musuhnya menang oke sudah jelas aku lebih kuat ya kita bisa tonton replay ya replay ulang pertandingan kita tadi kembali saja kotaknya dibuka 33 detik lagi daftarkan nama yori hitomi aja hitomi oke konfirmasi oke disini juga ada quest quest nya kalau ada yang main pvp total 5 kali kita bisa dapat ada adiahnya juga ya 2400 2400 tingkat 2 tingkat 3 semakin tingkatnya gede semakin banyak adiahnya ya pengumuman apa nih pengumuman event penyambungan akun pengumuman wah ini banyak ya banyak event-event ya baru rilis hari ini ya oke terima semua dapet banyak ini adiahnya ya oke kita dapet tier 3 kura-kura meriam kita dapet apa lagi nih dapet airline komandan wih dapet komandan dapet gratisan ya wah kebuka ini balista tier 2 kebuka yang apa yang rare cuma satu nih ya kura-kura ini ya dapet kali 5 ini kura-kura warnanya ungu terus kita naikkan level aja oke naikkan level biar strong biar strong oke jadi kastilnya ya bisa naik juga ya hmm hp hp yang naik oke pokoknya naik lah itu kalau kita upgrade upgrade juga ini hp kastilnya bisa naik juga status bukan hp nya aja status kastilnya bisa naik oke ini yang prajurit kecil ini oke mau naikin level lagi cuma goldnya udah habis ya tinggal 600 ini gak bisa naikin lagi kalau kobold ini kayak sejenis goblin gitu ya mungkin elain pendekar pedang ini aja pake yang raiha pake yang raiha aja kayaknya lebih enak ini dari jarak jauh ini jadi untuk gameplaynya begitu saja jadi gimana menurut kalian game ini work gak buat dimainin ya tulis komentar di bawah video ini ya jika kalian punya kritik atau saran kalian juga bisa tulis komentar di kolom komentar di bawah video ini jangan lupa like komen dan subscribe video ini see you next video bye bye